Intro Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel Menjelang pergadian tahun, PT Kawasaki Motor Indonesia memberikan kejutan untuk penggemarnya Agen pemegang merek sepeda motor Kawasaki itu memberikan potongan harga untuk Ninja 250SL Begitu pula memberikan warna baru dan menjadi Kawasaki Ninja termurah di dunia Nah, seperti apa sih harga terbaru Ninja 250SL ini? Namun sebelum dibahas, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini Motor Spot 250cc silinder tunggal itu turun harga menjadi Rp36,8 juta OTR Jakarta Itu sudah dapat grafis dan pilihan warna baru yaitu warna merah silver dan juga abu-abu hitam Dengan banderol barunya itu, Ninja 250SL jadi setara dengan harga Motor Spot 150cc yang saat ini bermain di angka Rp30 jutaan Bakal bikin galau calon konsumen Motor Spot 150cc pastinya Nah, biar lebih jelas, kita bandingkan langsung dengan 3 produk Motor Spot 150cc ya sob Kita mulai dari Honda CBR 150R Yang kini punya harga Rp33,8 juta hingga Rp38,7 juta untuk varian teratas yang sudah dilengkapi dengan rem ABS Terus dari Yamaha ada R15 Yang dijual di angka Rp35,3 juta dan Rp35,9 juta untuk pilihan grafis Yamaha Movistar Kalau Suzuki GSX-R 150, dari Rp29,15 juta sampai Rp33,15 juta versi ABS Nah, kalau dari perincian harga tersebut, jelas Ninja 250SL akan cukup membuat bimbang calon konsumen CBR 150R dan R15 Karena harganya yang saling berhimpitan Kemudian, godaan mesin 250cc ini tertunggal dengan output tenaga dan torsi yang lebih besar dari Motor Spot 150cc tentu lebih menggoda Berdasarkan spesifikasi resminya, Kawasaki Ninja 250SL dibekali mesin DOHC berkapasitas 249cc dengan power 27,61DK atau 28PS Dengan torsi 22,6NM Belum lagi brand Ninja yang sudah dikenal cukup kuat Nah, menurut kalian, mending beli Ninja 250cc dengan power spek yang gila Atau Spot 150cc dengan banyak fitur terbarunya Nah, jangan lupa berikan komentarnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!